Kalau sayur kan sedikit, unduh usuk-unduh usuk kan sedikit-sedikit dapat uang, sedikit-sedikit lancar. Istirahat jam 12 mau tidur, itu kambing sudah berteriak, mbe-mbe-mbe-mbe-mbe. Jadi saya bingung, mau gak mau mulai kelumur-kelumur mau makan dengan temannya. Biarkan malah parah. Ini Pak Desa. Kan saya main sebagai orang tua tuh. Saya usul Pak Desa. Ya, ya, nah ini. Usul ini kan. Harga Lombok, saya nanti. Jaringan itu yang panen? Jaringan itu, Pak. Jaringan itu? Jaringan itu jajarin ini. Oh, gak ada. Cuma di sana ada sumurnya, Pak. Jaringan itu sumurnya, saya nyuh. Jadi tanam di sana bebas sirap pakai selang. Kalau ini kan harus terbatas siramnya. Makanya kalau tanam saya, saya kasih, saya pindahkan, saya kasih begini supaya langsung hidup. Artinya dikasih kontolan. Wah, ya. Namanya, atau? Dikasih tanahnya sedikit. Tanahnya sedikit melengket. Supaya tetap hidup. Hidup, langsung hidup. Tapi kalau diambil burul begini, langsung akarnya ini tanah udah melengket. Jadi cepat mati. Kalau airnya bebas, ya enggak bebas. Sama-sama salah, dicapit langsung, Pak. Kekurangan air, lor. Iya. Jadi, di sini kalau bulan-bulan begini, tanam menghambur kangkung sudah enggak berani, Pak. Enggak berani, ya? Sudah enggak berani, Pak. Ini podong alebu kayaknya, Pak. Iya. Podong alebu, Pak. Sekarang enggak ada air, lor, di pinggir jalan. Sejangan ini ada kangkungnya, ini. Kiko, disemproti, Pak. Tahuasi share untuk apa-apa, Pak? Iya. Anu, Pak, sudah. Rencana sampe tanamin apa lagi ini? Rencana masih lombok masih ada itu. Atau kalau lombok enggak cukup menyukupi ya, kacang panjang, Pak. Kalau kacang panjang masih berani. Yang disiram sedikit-sedikit, tapi kalau kangkung banyak sudah enggak berani, Pak. Enggak bisa jadi. Karena enggak ada air. Karena enggak ada air. Ada air sumur, Pak. Ini mungkin sampein sirami, Pak. Di sirami. Iya, Pak, sirami. Pak siramnya itu pakai, enggak langsung, satu begini, langsung banyak tindak. Siramnya pakai sedih-sedih. Ini jadikan empat. Begini saja. Jadikan empat, jadikan lima, Pak. Makanya kalau tanam saya, saya tanam itu, saya kasih erja begini, langsung disiram, langsung diisap. Enggak, enggak. Tanya kesalah-kesalahan. Jadi satu cepuk ini jadi lima, jadi empat. Kok ini tenan, Pak? Ya, pikulnya air, Pak. Susah sekali. Apalagi nyebrang jalan poros, puh. Saya pikul, masih tunggu-tunggu mobil. Liwat, motor liwat. Kalau sudah enggak ada, baru nyebrang. Itu, Pak. Ini sudah nekat ini tanam, tidak ada air, Pak. Kalau di sana. Padahal kalau dikasih banyak, malah lebih bagus lagi, Pak. Oh, malah boleh bagus. Bagus, Pak. Musim kemarau begini, disiramnya banyak. Tukung tanah hangat, disiram dingin, langsung cepat. Cepat tinggi. Sedangkan kangkung ini, syukur-syukur ini tai kambeng yang kita pakai. Kalau tai ayam potong, masih belum besar. Terlambat karena siramannya tidak ada. Kalau tai kambeng kan langsung meresap, langsung hijau. Jadi ini enggak disiram ini dulu. Enggak disiram, enggak ada, Pak. Kalau yang dari sini dulu-dulu, puh. Sampai ini, sejak nanam disiram enggak ini? Sejak nanam enggak pernah siram. Ya, mengharap hujan, tau itu. Mengharap hujan. Tapi sekarang sudah tanam begini, sudah enggak berani kangkung banyak. Tapi berarti sempat kena hujan juga yang ini, Pak, ya? Iya, Pak. Ya, kemarin saja rintik-rintik saja ini hujan. Sedikit rintik-rintik itu. Jadi teman-teman ya, enggak disiram ini. Kadang kalau hujan ya syukur. Kalau enggak hujan ya enggak disiram, teman-teman. Ya, makanya ini mamanya, saya suruh kecerik-kecerik supaya lembut ini airnya. Nanti saya pikirkan air dari rumah. Saya cepuk ini, saya jadikan lima, empat. Masih sampai mau sirami pakai mikul lagi. Mikul, Pak. Ya, artinya satu minggu lah. Satu kali. Satu minggu satu kali, enggak ya? Iya, satu kali. Paling-paling ya ini ya empat pikul. Empat pikul, Pak. Kalau enggak disiram. Ini kan harus sudah ada pupuknya. Kalau disiram, enggak bisa gemuk. Karena ini membutuhkan pupuk. Pupuk membutuhkan air, Pak. Langsung diisap. Tapi kalau begini, terus enggak disiram, enggak bisa gemuk. Orang menyerap, Pak? Menyerap. Berarti selesai ini pulang? Selesai ini tidak, Pak. Pulang. Ini selesai sana berarti? Iya, Pak. Tinggal berapa, Pak? Tadi sesuatu berapa itu? Mereka ini lomboknya sasukir dengan parang ini. Eh, besok ini supaya anunya melengket, Pak. Tanahnya. Seperti ini cepat hidup. Sudah gagal, masih nanam lagi, lor. Coba terus ini, wong. Minta tolong, Pak, tadi. Bapak sudah bilang, ya, Pak. Nanti saya carikan habis ini. Itu, Pak, saya belum tahu, Pak. Minta tolong, Pak. Ya, enggak tahu benar apa enggak, tapi... Ya, yang penting kita anugat, oh. Ibunya nyangkul kacang. Ngarit juga, Bapaknya, lor. Ngarit juga, Bapaknya, lor. Ngarit juga, Bapaknya, lor. Ngarit kambing. Kambing masih berapa sekarang? Masih ada lapan, Pak. Tinggal lapan. Oh, tinggal lapan, ya. Iya. Itu, ngaritnya itu berapa karung, Pak? Kalau lapan itu satu hari. Kalau biasanya, kalau lapan itu, ya, maksudnya kalau biar lima belas ekor, lapan ekor, tetap ngaritnya sama. Karena, kalau samanya itu, kalau lebih baik bawa banyak, kan di Alebo. Jadi, kalau bawa sedikit pulang rugi. Jadi, bawa pol, jadi... Untuk beberapa hari, gitu? Untuk beberapa hari, gitu. Untuk satu hari, setengah hari. Setengah satu hari, lebih setengah hari, satu hari. Pokoknya kurang, Pak. Dua hari, lah. Waktu dua hari. Terus, Pak, ya? Ya, terus tiap, Pak. Tiap hari. Nanti jam-jam dua berangkatnya? Kalau musim begini, jam-jam tiga. Kalau cuaca, tidak ada hujan. Tapi, kalau kemarin-kemarin, jam dua sudah di Kebun Alebo. Jam dua setengah dua, jam dua sudah di Kebun Alebo. Kalau musim cuacanya bagus begini, jam-jam tiga baru pergi, Pak. Berarti, kalau sudah hari raya ini, kambing bagaimana, Pak? Kambing, ya... Krospeknya? Maksudnya, ya... Maksudnya, tetap ada yang laku atau... Ada, ada, ya... Ada, tapi harus, makanya harus ada, bisnis kambing harus ada sampingan, Pak. Kambingan tanam sayur. Kambing lakunya tidak seperti bahan makan, Pak. Kalau bahan makan, hari-hari dicari orang terus datang terus belanja. Tapi kalau kambing, biasanya, kalau rezeki, ya, satu hari ya ada orang beli dua ekor. Satu bulan, satu bulan ada satu, beli dua ekor. Biasanya, kalau tidak ada, ya sama sekali, enggak ada orang satu bulan, enggak ada orang beli. Jadi, kalau mengharap kambing, Pak, enggak bisa. Artinya, karena untungnya untuk makan itu, atau modalnya untuk makan, jangan diharap-harap. Enggak cukup ya, Nenya? Karena harus ada sampingan tanam sayur. Kalau sayur, kan, sedikit, unduh usuk-unduh usuk, kan, sedikit-sedikit dapat uang, sedikit-sedikit lancar. Apalagi baru-baru, sekarang di orang di Konda ini, kan... Pokoknya, enggak ada, enggak lakunya kalau sayur. Enggak ada kalau sayur, Pak. Yang jadi masalah, kan, tinggal harga saja, Pak, mahal atau murah, kan, gitu. Iya. Iya, orang bosan, Pak, nge-niki terus-surih, Pak. Maksudnya, aktivitas begini terus apa, enggak ada rasa jenuhnya, gitu. Iya, tidak ada, Pak, karena sudah artinya, sudah bakatnya. Oh, ngerti, Pak. Sudah bakatnya tanam sayur, menjual sayur, sudah bakatnya. Kalau mau menginjak yang besar-besar itu, enggak bisa, Pak. Karena itu dilahirkan dari bakat takat. Oh, enggak. Enggak bosan. Yang kita bosan, kalau tanam sayur, enggak bosan, Pak. Tapi kalau pelihara gamping, bisnis gamping, secara rasa-rasa kayak-kayak ada bosan. Mungkin wajahnya saya sudah tukai, mungkin. Oh, enggak bosan, enggak bosan. Karena kalau sudah tanam sayur, istirahat jam 12 mau tidur, itu kambing sudah berteriak, mbe, 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 Pak. Jadi saya bingung. Mau, enggak mau, harus jam 2 pergi. Cari makanan ramanan kambing. Oh, enggak tahu, Pak. Iya. Berarti soro beri ini, Pak? Oh, soro, Pak. Soro, Pak. Pertama saya pelihara kambing. Pertama saya menjual sayur. Badan saya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Badan saya. Setelah bisnis kambing, kurus ada sekitar 2 bulan kurus. Eh, lama-lama kembali, sihat kembali. Karena sudah kebiasaan. Urus, Pak, saya. Iya, gitu, Pak. Jadi setiap usaha itu ya enggak gampang, teman-temannya. Pasti ada. Iya, enggak gampang, Pak. Tapi sudah resikonya. Iya, baru bisnis kambing itu. Saya ada 2 bulan bisnis kambing. Kematian kambing itu ada 8 ekor. Pernah? Pernah 8 ekor. Karena belum tahu cara-caranya merawat kambing. Awal itu, awal ya. Iya, awal. Tapi kalau sekarang, misalkan, sudah pilek itu. Sudah. Grus-grus keluar lendirnya. Saya ubati, insya Allah di 3 jam, 4 jam sembuh. 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 Mulai pelumur-pelumur, mau makan dengan temannya. Iya, iya, iya. Biar kan malah parah, Pak. Itu, Pak. Ini nanti rencana ya, habis ini pulang, Pak. Pak, wana soalnya, Pak. Iya, iya, pulang, Pak. Tadi saya pagi-pagi sekali. Berarti ini dari tadi pagi, Pak, Sampai? Pagi-pagi sekali. Jam perut, Pak. Sekitar jam setengah, setengah tujuh sudah pergi. Setengah tujuh? Sekitar jam setengah tujuh, Pak. Anak saya masuk di kerja di Pak Roko. Saya pergi. Motor, mobil masih jarang-jarang liwat. Terus, ini di luar konteks pembahasan, Pak. Sampai kan sudah jadi masyarakat lama ini. Iya, Pak. Di sini. Menjalani sampai ini di desa itu seperti apa, Pak? Ngomong ya, Pak. Keluani sampai di desa ini apa, gitu. Mas Yute saya sebagai kepala desa itu harus gimana, gitu. Kan ngobrol langsung apa enak, Pak? Iya, iya. Mas Yute apa, Pak? Sumbangan-sumbangan? Iya, gak sumbangannya. Terserah bagaimana intinya desanya bagus itu. Ngomong Mas Yute. Oh, iya. Ini, Pak desa ini, masih mudah. Jadi Pak desa ini tidak ada henti-hentinya pergi di kebun-kebun. Bagus. Tanya-tanya, yang orang tanam-tanam sayur, berdagang-berdagang. Jadi Bapak ini tidak ada mengeluhnya. Jadi tidak ada rasanya Bapak ini, setelahnya tidak ada merasa capeknya. Karena jiwanya Bapak masih muda. Jadi, Insya Allah, misalnya bisa ini bisa bisa mengembang pertaninya. lanjut-lanjut bisa berdagangnya. Itu saja, Pak. Harapan ini, apa itu? Harapan ini? Pak desa, saya harus ini, 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 Pak. jalan raya ini kan dibikinkan pematang air parit dengan pemerintah, Pak. Kiri kanan, kiri kanan. Nah, ini saya lihat, ini sampah, Pak. Kok luar biasa orang membuang itu di, padahal ada kintalnya sendiri-sendiri. Bagusnya kan bagus dibikinkan sendiri, dibuang di kintal sendiri, Pak. Iya, dibuang di rumah sendiri. Rumah sendiri, tapi ini saya lihat, kok, masyarakat, yang warung-warung, yang orang-orang biasa, enggak ada warungnya, kok dibuang di, ada, Pak. got-got, Pak. Jadi, minta usul, supaya Pak desa ini, kasih tahu masyarakatnya, disampingkan Pak desa dari, Pak RT, adik Pak Dusun, Pak Dusan, Pak RT, gitu, Pak. Saya lihat itu, oh, luar biasa itu, ini, makanya tak semprot, Pak. mati, karena, orang pakir di pasar, mobil, itu saya lihat itu, hanya saya, hanya saya tegur saya. Iya, Pak, tegur, Pak. Tegur saja. Kenapa, Pak? Kok dibuang di sini? Dia pura-pura kencing, padahal bawa anu dibuang. Orangnya di sini, saya masih di tengah-tengah, saya mau jalan. Dibilang, oh, minta maaf, Pak. Satu kali saja ini, Pak, jangan sampai dua kali, tiga kali, soalnya ini, kalau dibuang di begini, mengganggu, Pak. Oh, iya, minta maaf. Minta maaf begitu, Pak. Jadi, minta tolong sama Pak Desa, masyarakat, jangan sampai, eh, istilahnya, artinya, peduli lah. Eh, sampaikan Pak Dusun, Pak RT, supaya diabani, jangan masyarakat, membuang sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Bu, bikinkan, tanahnya sendiri, anunya, buang sendiri di belakang rumah. Uang saya juga lo begitu, Pak. Saya bikinkan lubang di belakang rumah, Iya, bagus itu. Tapi orang-orang ini kadang heran. Iya. Tapi kebanyakan, jarang yang orang lambusa, sih, Pak. Kadang orang dari luar juga. Orang dari jauh, Pak. Orang dari jauh, Pak. Ya, ada juga. Ada. Oke, teman-teman ya. Itu tadi sarannya dari Pak Mundari. Sebenarnya saya kalau kelusutan begini, ingin dengar itu. Maksudnya, ngobrol, supaya tahu kan. Tahu, saya juga tahu keadaan masyarakat saya. Terus Pak Mundari juga bisa ngasih saran saya. Kan sampai lebih tua ya. Lebih, ya orang tua saya lah. Iya, Pak. Lebih duluan. Jadi orang tua, nasih hati anak saya kan pas, Pak. Iya, Pak. Oke, dilanjut, Pak. Dilanjut, lanjut, lanjut. Jadi, teman-teman ya. Sampai disini dulu videonya. Ibunya masih menyelesaikan canggulannya ini. Pak Mundari ini enaknya. Ini lho lho. Tapi orangnya kerjanya juga sudah ngarit terus lho ya. Tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung Info Risa Channel. Dan jangan lupa support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.